Intro Apa kalian sudah menonton anime Fatseries? Anime yang menampilkan pertarungan antara hero-hero spirit dari berbagai dunia untuk mendapatkan cawan suci Pahlawan-pahlawan metodologi dari berbagai dunia seperti King Arthur, Gilagamesh, Herocles, dan lain-lain Dan kali ini Aniki akan membahas kisah dari hero-hero spirit ini dari gamenya dan animenya Karena hero spiritnya banyak sekali, jadi Aniki akan membagi hero spiritnya berdasarkan dari mitologi negaranya Contohnya yang akan Aniki bahas sekarang adalah King Arthur dari mitologi Britannia Raya Di anime maupun gamenya, Arthur diubah gendernya menjadi cewek Beberapa orang berpendapat Raja Arthur hidup pada akhir abad ke-5 sampai awal abad ke-6 Ia mungkin seorang raja maupun pemimpin bangsa Celtic di pulau Britannia Kemudian kisahnya berkembang dengan cerita-cerita tambahan Seperti tukang Sir Merlin atau kesatria Sir Lancelot Ia merupakan putra dari Raja Britannia, Walter de Pendragon Namun karena konflik yang sedang berlangsung, seorang penyir baik hati bernama Merlin Menyarankan narga bayi Arthur sebaiknya dibesarkan di tempat yang tersembunyi Dan tak ada orang yang boleh mengetahui identitasnya Seiring waktu berlalu, Raja Pendragon meninggal Dan perseteruan untuk memperebutkan kursi kerajaan pun tak terlelakan Merlin kemudian menggunakan sirinya untuk menancapkan sebilah pedang legendaris Eskalibur ke sebuah bongkahan batu Pada pedang tersebut tertulis tulisan emas yang berbunyi Barang siapa yang mampu mencabut pedang ini Berarti ia merupakan Raja di dataran Inggris Semua yang berhasil tuntuk duduk di kursi kerajaan satu demi satu mencoba mencabut pedang tersebut Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu Hingga kemudian seorang pria yang memang punya garis keturunan sah dari kerajaan Pendragon bernama Arthur Berhasil menarik pedang pusaka tersebut dari tempatnya Ia pun dinobatkan menjadi Raja Arthur dan prajurit meja bunda dalam memimpin kerajaannya Ia mengumpulkan para prajurit terpilih untuk merebut kembali kerajaan dari bangsa Saxon Sejak Kerajaan Remawi angkat kaki dari Britannia Bangsa ini secara lambat laun namun pasti mulai mengambil alih negara Inggris Kerajaan Arthur bernama Camelot di kastil yang ia bangun Ia mengajak para prajurit untuk bertemu di meja bundar Di sini mereka kerap mendiskusikan isu-isu penting kerajaan Bentuk meja yang bundar bisa diartikan bahwa semua yang duduk di meja ini punya kedudukan yang setara Usai sekian banyak peperangan daset dan kemenangan utama di Gunung Badon Raja Arthur berhasil memukul mundur prajurit Saxon Pencarian Cawan Suci Cawan Suci adalah atrevak sakral yang dinyakini menampung darah Yesus Kristus Konon Cawan ini menyimpan kekuatan magis yang dapat menyembuhkan dan membuat abadi pemiliknya Kisah Cawan Suci digambarkan sebagai simbol umat Kristiani dan kisahnya mulai muncul pada abad ke-12 dan ke-13 Raja Arthur dan para prajuritnya pun mulai mencari keberadaan Cawan Suci tersebut Namun semuanya gagal Dipanggillah tiga ksatria pilihan Sir Bors Sir Perceval Dan Sir Galhat Dalam petualangannya mereka sebetulnya telah menemukan Cawan tersebut Namun Galhat yang tiba-tiba dikaruniai sebuah visi mengatakan bahwa kerajaan Kamlo tak pantas mendapatkan artefak ini Dan keketiganya pun membawa Cawan Suci ini ke kota Suci Saras di timur tengah Muncul cahaya misterius dari langit dan Cawan Suci kemudian diangkat ke surga Sehingga sert Raja Arthur untuk memilikinya pun sirna Akhir hiwet Raja Arthur untuk terakhir kalinya Sang Raja turun bertempur dalam sebuah peperangan bernama Pertempuran Camlet Dari berbagai sumber yang menguatkan kisahnya Dikesakan bahwa di peristiwa inilah Sang Raja mengebuskan napas terakhirnya Ketika mengetahui bahwa istrinya Guinevere mencerong dengan kesatria terbaik sekaligus sahabat terbaiknya Sir Lancelot Arthur murka Ia pun menghasilkan Lancelot ke Perancis Namun Arthur yang masih belum memaafkan mengejarnya ke negara tersebut Kerajaannya pun dititipkan kepada putranya Mordred Ternyata Mordred ingin mengambil ahli kekuasaan dari tangan Arthur Meletuslah pertempuran Camlet Dalam pertempuran ini Mordred dan Arthur sama-sama menerita luka parah Kemudian muncul tiga ratu pria yang membawa Arthur ke pulau misterius di Avalon Dan diyakini menyembuhkan lukanya Namun Arthur tak lagi terlihat sejak saat itu Mereka yang percaya dengan legenda heroik dan magis ini percaya bahwa ia belum tewas Mereka yang percaya bahwa sang raja sehat ini sedang tertindur panjang di bukit keramat Dan menunggu untuk dibanggunkan suatu saat Untuk membela kembali tanah Britania Ketika bangsa ini sedang sangat membutuhkan keberadaannya Itulah dia dikisah dari King Arthur Kita jangan cuman nonton animenya aja Tapi juga harus tau sejarah historinya Oke cukup sekian Nanti kita masih akan membahas hero spirit yang berasal dari mitologi Britania raya lainnya lagi Terima kasih telah menonton!